Penyidik Bares Krimpoldri kembali menyita aset milik salah satu tersangka kasus investasi ilegal binomo Indra Kesuma alias Indra Kens. Mobil sport hitam jenis Ferrari disita dari rumah Indra Kens di Medan Sumatera Utara. Mobil senilai 5 miliar rupiah itu kini terparkir bersebelahan dengan sejumlah mobil sport milik tersangka lainnya Doni Salmanan di gedung Bares Krimpoldri Jakarta sejak minggu 22 Mei 2022. Adapun Indra Kens telah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022, polisi menjerat Indra dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara.